Wa kurrabbi sidihi ilma Kerusakan itu adalah apabila kita meninggalkan Quran Hadith Apabila kita menyelisihi Quran Hadith Itu kerusakan Perpecahan, ketidakrukunan itu terjadi karena apa? Karena ada salah satu dari orang yang gak rukun itu Atau dua-duanya meninggalkan Quran Hadith Itu solusinya gimana? Bisanya rukun lagi gimana? Bisanya kompak lagi gimana? Kembali pada Quran Hadith Kalau semuanya mau kembali lagi pada Quran Hadith Kekumpakan, kerukunan, wujud lagi Orang rukun kompak itu penting Tapi gak asal rukun, gak asal kompak Asal rukun, asal kompak Kalau prakteknya salah terus gimana? Kompak dalam kesalahan Rukun dalam kesalahan Kalau kita terus prinsipnya Pokok yang di nomor satukan kerukunan, kekumpakan itu di nomor satukan Karena yang dalil Al-akhillau yawma izin ba'duhum liba'din aduun illal muttaqin Akhilla itu apa? Gak sedar rukun Sangat rukun Kholil Apa maksudnya kholil itu? Kekasih, gak sedar kekasih Kekasih yang paling dekat Orang yang dicintai sepenuh hati itu namanya Kholil Itu di hari kiamat akan jadi Musuh illal muttaqin Kecuali orang-orang yang Taqwa Orang yang mengasihi Orang yang rukun Orang yang kompak Orang yang bersama-sama Di dalam ketakwaan Jadi kalau kerukunan itu dibangun di atas ketakwaan Di atas Quran Hatid Di atas dalil Maka kerukunan itu akan bermanfaat sampai hari kiamat Tapi kalau kerukunan itu dibangun di atas pelanggaran Demi menjaga kerukunan Demi menjaga keutuhan Demi menjaga kekompakan Kemudian ngerjang dalil gak apa-apa Yang salah didiamkan saja Yang salah gak usah diingatkan Kerukunan kalau yang seperti ini ya bahaya Nanti di akhirat justru saling tuding akhirnya Di neraka akhirnya saling Saling tuding Saya dulu di dunia ikut sampaian lu Menurut sampaian lu Sekarang gimana? Yang dibelakang Yang ikut-ikutan Yang manut-manutan Protes sama yang diikuti Ya Allah Mereka yang dulu menyesatkan kami Beri mereka siksaan yang lebih berat daripada kami Lipatkan siksaan mereka Kalian tidak lebih baik daripada kami Rukun Kompak Itu penting Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton